Pendekar Bunga Cinta Jilid 5 Sejenak Liyah Yap Liu Giok Ing terdiam bagaikan terpukau Selama beberapa hari tinggal menumpang di rumah Chiang Kun itu, memang telah dilihatnya betapa Besar perhatian Siapak Hang terhadap dirinya, segala kebutuhannya tak pernah ada yang dilelaikannya, selalu diperlihatkannya sikap manis, bahkan kadang-kadang seperti berlebihan Cuma satu hal yang tidak dilakukan oleh Chiang Kun Siapak Hang, yakni memperkenalkan istrinya terhadap Liu Giok Ing mengapa Ini pernah Liu Giok Ing menanya di dalam hatinya, akan tetapi lambat launda menyadari, bahwa diam-diam Chiang Kun itu mempunyai minat terhadap dirinya Kini sekali lagi Siapak Hang perlihatkan perhatiannya dengan menyatakan rasa cemasnya, sehingga diam-diam Liyah Yap Liu Giok Ing menjadi terharu, oleh karena di saat yang seperti itu, dia memang sedang membutuhkan rasa kasih sayang Tanpa terasa, dia menunduk dan mengalirkan air metu, tak mampu mengucap apa-apa Giyok Muai, mengapa kau mengeluarkan air metu, tanya Siapak Hang, yang memberanikan diri memakai istilah adik, dan dia bahkan memberanikan diri memegang sepasang pundak Liyah Yap Liu Giok Ing Sekali lagi Liyah Yap Liu Giok Ing bagaikan terpukau ketika mendengar kata-kata Siapak Hang, yang memakai istilah Giok Muai Berulang lagi dia teringat lagi dengan laki-laki yang telah berhasil mencuri hatinya, sehingga saat itu dia membiarkan sepasang pundaknya yang dipegang oleh Siapak Hang Dalam hayalnya dia membayangkan seolah-olah Kwee Suliang yang sedang memegang sepasang pundaknya Akan tetapi, waktu Siapak Hang memegang dan mengangkat bagian mukanya, sehingga terlihat oleh Liyah Yap Liu Giok Ing bahwa yang sedang berdiri di hadapannya adalah Chiang Kun Siapak Hang Maka secara mendadak Liu Giok Ing melangkah mundur memisah diri dari Siapak Hang Chiang Kun, aku tidak apa-apa Soal penjahat tadi, biarlah esok siang saja kita bicarakan, sebab malam ini aku ingin istirahat, kata Liu Giok Ing secara halus dia menghendaki Siapak Hang meninggalkan dia Dalam hati Siapak Hang merasa sangat kecewa, akan tetapi dia memang seorang laki-laki yang pandai merayu, sehingga menghadapi Liu Giok Ing yang dia ketahui kegagahannya seperti seekor macan betina Maka dia merasa perlu menyadarkan diri, dan dia bahkan sedang memikirkan sesuatu siasat buruk buat memperkosa Liu Giok Ing dengan perlihatkan muka manis Siapak Hang tinggalkan Liu Giok Ing Dan dia memerlukan memanggil makong berdua makiang, setelah itu dia memanggil seorang pelayan perempuan yang tugasnya di bagian dapur Pada malam berikutnya Liu Giok Ing merasa gelisah berada seorang diri di dalam kamarnya Sebab waktu makan malam tadi, dia merasakan dadanya sering berdebar keras, bahkan jiwanya terasa bergetar Seorang diri dia berusaha tenangkan diri, akan tetapi bayang dua suaminya kembali menghantui dia Teringat lagi oleh Liu Giok Ing betapa lembut dan mesra suaminya membelai dia, pada bagian rambutnya, pindah ke bagian belakang kepala dan ke bagian leher dekat daun telinga, yang merupakan bagian kelemahannya Setelah itu, suaminya pasti akan memberikan sebuah kecupan yang hangat, sebuah kecupan di bagian pipi yang kemudian pindah ke bagian bibirnya Sehingga Ie Hiap Liu Giok Ing merasa terangsang dan ikut memberikan kecupan kepada suaminya, yang bahkan dia rangkul raterat Tetapi kini setelah suaminya marhum, terasa betapa hidupnya, tiada lagi orang yang membelai dia mendambakan dia, dan membisikkan kata-kata merayu penuh kasih sayang Tanpa terasa, Ie Hiap Liu Giok Ing menggigit bagian bibirnya, selagi dia membayangkan kecup mesra dari suaminya yang sudah marhum, sehingga dia merasakan semakin berdebar pada bagian dadanya, bahkan sampai dia mengeluarkan sedikit peluh di bagian leharnya Segera Liu Giok Ing membuka daun jendela kamar, membiarkan angin malam mulai masuk mengurangkan rasa panas yang sedang dia rasakan Tidak disadari olehnya bahwa waktu itu sebenarnya dia sedang terpengaruh akibat obat perangsang Lian Hoan Lo Hapsia yang sengaja diberikan oleh Chiang Kun Sye Pek Hang, dicampur pada arak yang diminum oleh Liu Giok Ing, sehabis waktu bersantap malam tadi Selagi berdiri di dekat daun jendela kamar dan selagi merasakan lembutnya tiupan angin malam, maka ganti bayang 2 Boim Kiam Hiap Kwee Suliang yang direnungkan oleh Lian Hiap Liu Giok Ing selagi masih akrab dan melakukan perjalanan sama-sama Kwee Suliang pernah menderita kena penyakit demam, waktu itu mereka sedang melakukan perjalanan di daerah pegunungan yang sunyi, tidak ada rumah penginapan dan tidak ada tabib buat mengobati penyakit Kwee Suliang Hanya ada sebuah kuil tua yang sudah tidak dirawat dan tidak dipergunakan lagi, sehingga di tempat itu mereka beristirahat dan berlindung dari serangan air hujan Kwee Suliang rebah di lantai beralas jerami kering dan berbantal bungkusan pakaian, selagi dia menderita penyakit demam seluruh tubuhnya menggigil sehingga rebahnya menjadi gelisah tidak tenang Sementara Ie Hiap Liu Giok Ing bersusah payah menyalakan api, hendak membuat air panas buat minum Kwee Suliang Sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa, Ie Hiap Liu Giok Ing tidak pernah merasa cemas atau gelisah menghadapi ancaman bahaya maut Akan tetapi sebagai seorang perempuan yang hatinya sudah tercuri oleh Kwee Suliang, waktu itu dia merasa cemas bahkan dia gugup, menghadapi kekasihnya yang sedang menggigil karena kedinginan Liang Ke, dia bersuara setelah duduk dekat Kwee Suliang yang rebah di lantai, selagi menunggu panasnya air yang sedang dia masak Boim Kiam Hiap Kwee Suliang bagaikan tak sanggup mengucap kata-kata, meskipun ia mendengar suara Ie Hiap Liu Giok Ing Tubuhnya tetap menggigil dan ia bahkan perdengarkan suara bagaikan merintih Cuma sepasang matanya yang lembut sayu mengawasi Ie Hiap Liu Giok Ing tak kuasa Liu Giok Ing mengatasi rasa haru Dan air matanya segera mengalir keluar sementara sebelah tangannya memegang muka Kwee Suliang yang terasa begitu dingin sehingga tangan itu pindah ke bagian punggung Giok Moai, akhirnya Kwee Suliang sanggup bersuara, meskipun terdengar gemetar, dan dia tidak meneruskan perkataannya meskipun kelihatan dia ingin mengucap kata-kata lagi Liang Ko, semakin Ie Hiap Liu Giok Ing merasa terharu, dan semakin banyak air matanya yang berlinang keluar, sehingga bagaikan tanpa sadar, dia ikut terbahkan diri Rebah sebelah tangannya sedang berusaha hendak merangkul tubuh Kwee Suliang, supaya berkurang rasa dingin yang sedang diderita oleh Kwee Suliang Giok Moai, mengapa kau mengeluarkan air mata? Tanya Kwee Suliang selagi dirangkul oleh Liu Giok Ing mungkin sudah berkurang rasa dinginnya, sehingga sanggup dia mengucap kata-kata yang sering dia ucapkan, kalau dia melihat Li Hiap Liu Giok Ing sedang risau dan mengeluarkan air mata Liang Ko, kau sakit, jangan kau tinggalkan aku, aku untuk yang kesekian kalinya tak Ada kekuatan Li Hiap Liu Giok Ing buat mengucap kata aku cinta padamu, dan bahkan tambah terisak menangis sehingga dia menelusupkan kepalanya di bagian dada Kwee Suliang Bagaikan dia merasa aman dan terlindung berada di dalam rangkulan laki-laki yang telah mencuri hatinya Giok Moai, aku cuma kena serangan sakit demam, sahut Kwee Suliang yang sempat membelai rambut seng adik yang binal, akan tetapi yang waktu itu sedang jinak berada di dalam rangkulannya Liang Ko apa kau, sekali lagi Liu Giok Ing batal meneruskan perkataannya, padahal ingin dah menanya, apakah kau cinta padaku? Tidak Giok Moai, aku tidak apa-apa, sahut Kwee Suliang, menganggap seng adik yang binal sedang merisaukan dia yang sedang kena serangan penyakit demam Sehingga menyimpang dari maksud pertanyaan Liu Giok Ing di dalam hati Liu Giok Ing merasa kecewa akan tetapi dia merasa terhibur ketika dirasakannya tangan Kwee Suliang ikut merangkul dia Sehingga untuk sesaat lamanya mereka berdua saling rangkul, cuma saling rangkul tanpa kecup cium, akan tetapi cukup membuat Liu Giok Ing lupa dengan air yang sedang dimasaknya Sampai tempat masak air itu berbunyi hangus sebab kekeringan air Dan bayang-bayang kasih masa itu sekarang menghantui Liu Giok Ing Selagi dia berada di dalam pengaruh obat perang sang lian hoan lo hiap si ye, selagi suaminya sudah marhum dan boim kiam hiap kwee Suliang bahkan memusuhi dia Hendak menangkap dia membawa tugas dari Seri Baginda Maharaja yang lalim Cuma Chiang Kun Siye Pek Hang yang agaknya menyimpan rasa kasih sayang buat dia Cuma Chiang Kun Siye Pek Hang yang berada di dekat dia, yang sewaktu-waktu mau membelai dan mencumbu dia Sayangnya Chiang Kun sudah menikah, sudah mempunyai istri Lesulangkah kaki liye hiap Liu Giok Ing waktu dia meninggalkan tempatnya di dekat jendela, membiarkan daun jendela itu tetap membentang lebar Lalu dia merebahkan tubuhnya di atas ranjang, yang bahkan menambahkan dirinya bertambah gelisah Ada bunyi suara yang tidak wajar di atas genteng rumah, yang sempat didengar oleh telinga liye hiap Liu Giok Ing yang cukup terlatih Dan bunyi suara yang tidak wajar itu, berhasil mengalahkan pengaruh pekerjaan obat perangsang Sehingga lekas itu juga Liu Giok Ing bergerak menyambar pedang kutai kiam yang dia tempatkan di bawah bantal Menyusul kemudian tubuhnya melesat keluar lewat daun jendela, dan pada gerak berikutnya dia sudah berada di atas genteng Melihat ada seorang asing yang memakai tutup muka dengan secari kain berwarna hitam, yang waktu itu sudah bertempur melawan Cian Kun Sia Pek Hang Terasa panas hati liye hiap Liu Giok Ing yang segera bangkit amarahnya, sebab dia yakin seorang yang memakai tutup muka hitam itu adalah Kue E Su Liang, dan Kue E Su Liang datang hendak menangkap dia Cuma itu yang terpikir oleh liye hiap Liu Giok Ing, sehingga dia berteriak Memaki dan langsung ikut menyerang Kue E Su Liang, yang diakepung berdua Cian Kun Sia Pek Hang Seorang yang memakai tutup muka dengan secari kain warna hitam itu, memang adalah Kue E Su Liang, dan Kue E Su Liang datang dapat disiasat Cian Kun Sia Pek Hang yang sedang berada di atas genteng, di dekat kamar iye hiap Liu Giok Ing, sebab Cian Kun ini bermaksud hendak mengintai, ingin mengetahui keadaan iye hiap Liu Giok Ing yang sedang kena pengaruh obat perangsang Ingin memasuki kamar iye hiap Liu Giok Ing, kalau dilihatnya janda muda itu sedang terangsang, akan tetapi batal dan tak sempat dia melakukan niatnya, sebab Kue E Su Liang keburu datang dan Kue E Su Liang bahkan yang langsung menyerang, sehingga terpaksa dia harus melayani tanpa sempat dia bersuara, berteriak memanggil teman-teman Maksud kedatangan Kue E Su Liang sebenarnya ingin mengajak Liu Giok Ing bicara, akan tetapi dia menjadi sangat marah waktu menemui Cian Kun Sia Pek Hang yang sedang mengintai ke dalam kamar Liu Giok Ing, sebab dia memang sudah melihat tentang niat tidak baik dari Cian Kun yang hendak merayu Seng Adik Yang Bina itu, yang keadaannya sedang dia risaukan Akan tetapi Kue E Su Liang jadi mengeluh di dalam hati waktu Seng Adik Yang Bina itu pun ikut menyerang dia, bahkan memaki, dan dia menjadi lebih mengeluh lagi, waktu di bagian bawah sudah berkumpul barisan pengawal yang mengetahui adanya pertempuran itu Segera Kue E Su Liang perhebat serangannya terhadap Cian Kun Sia Pek Hang, disamping berulang kali dia harus berkelit menghindar dari berbagai serangan Liu Giok Ing, dan dia bahkan berteriak kepada Liu Giok Ing Giok Mo Ai, kau telah tertipu oleh mereka, cuma itu Yang sempat Kue E Su Liang ceritakan, sebab Cian Kun Sia Pek Hang sudah ikut berteriak Tangkap matumata, siapkan barisan tukang panah Dalam keadaan marah bercampur penasaran, Kue E Su Liang lompat ke bagian bawah dan mengamuk di kalangan tentara yang sedang mempersiapkan barisan tukang panah Sepasang kaki Kue E Su Liang ikut bergerak lincah sehingga dua kali makong dan maki yang kena tendang, membikin kedua perwira itu berteriak marah-marah dan mengepung lagi, tetap memakai golok-golok mereka Jelas tidak mungkin buat Kue E Su Liang mengajak bicara seng adik yang binal, sebaiknya dia harus menjebol kepungan pihak musuh yang demikian ketatnya Bagian punggungnya bahkan kena gebuk gagang pedang kutai kiam, waktu dia sedang memusatkan penyerangannya terhadap makong berdua maki yang Sehingga Kue E Su Liang terjerumus ke bagian depan, hampir terkena tikaman golok maki yang Melulu karena geraknya yang gesit dan tangkas, Kue E Su Liang berhasil mendahului memukul maki yang memakai gagang pedangnya Mengakibatkan maki yang terdorong mundur dan nyaris goloknya mencapai sasaran Dan Kue E Su Liang masih sempat menyampok golok makong memakai pedangnya, berhasil membuat golok makong terlempar lepas dari pegangan Akan tetapi waktu Kue E Su Liang memutar tubuh mengawasi Liu Giok Ing, maka terlihat pada bagian mulutnya mengeluarkan darah Akibat dia terkena pukulan Liu Giok Ing tadi Bagaikan merasa terpengaruh karena melihat darah yang mengalir keluar dari mulut Kue E Su Liang Maka Liu Giok Ing membatalkan serangannya yang hendak menikam memakai pedang kutai kiam Sejenak Liu Giok Ing, terdiam mengawasi, juga Kue E Su Liang ikut diam mengawasi Akan tetapi Chiang Kun Siapet Hang telah menggunakan kesempatan itu dengan baik Membacok dengan gerak tipu Taisan Apteng atau Gunung Taisan Menindih Kue E Su Liang sangat terkejut bagaikan baru tersadar bahwa mereka sedang berada di dalam gelanggang pertempuran Bergegas dia lompat mundur buat menghindar dari bacokan pedang Chiang Kun Siapet Hang Akan tetapi di luar dugaannya, Chiang Kun Siapet Hang justru membarengi bergerak memakai tipusan Chiutulia Chuan Atau mengikuti tangan sambil mendorong perahu, menendang kena tepat di bagian betis Kue E Su Liang Sehingga Kue E Su Liang rubuh terguling Makong berdua makyang ikut bergerak membaca Kue E Su Liang yang sedang rubuh terguling Akan tetapi dua bersaudara itu tidak berhasil mencapai niat mereka Meskipun sampai berulang kali mereka melakukannya Sebab tubuh Kue E Su Liang masih lincah bisa menghindar Bahkan masih sanggup dia lompat berdiri dan dia melarikan diri Namun tiga butir senjata rahasia berbentuk bunga cinta membenam di bagian paha dan betisnya Sehingga dia rubuh lagi bahkan dia kena ditangkap hidup-hidup atas perintah Chiang Kun Siapet Hang Di pihak Cheng Hwaie Hiapliu Giyok Ing Dia bagaikan tidak sadar waktu dan menyerang Kue E Su Liang memakai senjata rahasia itu Dan masih sempat pula sekilas dilihatnya bahwa Kue E Su Liang mengawasi dia Setelah itu Kue E Su Liang dikepung rapat oleh sedemikian banyaknya tentara negeri yang menangkap hidup-hidup Namun yang dalam anggapan Liu Giyok Ing bahwa saat itu Kue E Su Liang pasti sudah tewas Secara tiba-tiba Cheng Hwaie Hiapliu Giyok Ing berteriak cukup keras akan tetapi terdengar begitu mengharukan Setelah itu dia rubuh pingsan lupa diri Chiang Kun Siapet Hang bergerak cepat mendekati Ie Hiapliu Giyok Ing Yang lalu dia bopong, diangkatnya tubuh yang pingsan itu memakai sepasang tangannya Sempat Chiang Kun Siapet Hang memerintahkan membawa Kue E Su Liang ke dalam kamar tahanan Sementara yang letaknya di belakang rumah Setelah itu dia membawa Ie Hiapliu Giyok Ing ke kamar janda muda itu Yang kemudian diar bahkan di atas ranjang Sejenak Chiang Kun Siapet Hang mengawasi Ie Hiapliu Giyok Ing yang masih lupa diri Alangkah cantiknya dan betapa lamanya dia menyimpan rasa rindu Ingin meraba dan ingin menikmati tubuh yang merangsang itu Baru sekarang dia mendapat kesempatan Akan tetapi saatnya agaknya tidak tepat Sebab kedatangan Kue E Su Liang yang mengacau Sekilas Chiang Kun Siapet Hang kelihatan bersenyum seorang diri Lalu dia bangun berdiri dan menuang secangkir air teh yang memang terdapat di dalam kamar Ie Hiapliu Giyok Ing dari dalam kantong baju Kemudian diambilnya sebungkus kecil obat perangsang itu di dalam cangkir yang berisi air teh Dia melangkah dan duduk di tepi ranjang mengawasi muka Liyah Hiapliu Giyok Ing yang rebah celentang dalam keadaan pingsan Lembut tetapi sedikit gemetar sebelah tangannya waktu dia meraba muka yang halus dan putih itu Lalu pindah meraba ke bagian leher Keadaan Liyah Hiapliu Giyok Ing masih lemah dan terasa pening kepalanya Waktu dia siuman dan merasakan belayan lembut dari tangan Chiang Kun Siapet Hang Namun Yang Waktu itu dia anggap sebagai belayan mesra dari tangan suaminya Yang begitu besar kasih sayangnya Siang Kong Dia berbisik lemah membiarkan tangan Chiang Kun Siapet Hang yang masih membelai bagian lehernya Di dekat daun telinga yang menjadi bagian kelemahannya Giyok Moai, kau minumlah air teh ini Kata Chiang Kun Siapet Hang Dan sebelah tangannya pindah ke bagian punggung Liyu Giyok Ing duduk buat minum Liyah Hiap Liyu Giyok Ing membiarkan waktu punggungnya dipegang Dia bahkan menurut dan bergerak duduk Bagaikan tanpa sadar diminumnya air teh yang diberikan Chiang Kun Siapet Hang Pikirannya sedang terpengaruh waktu didengarnya suara Chiang Kun Siapet Hang Yang menawarkan minum tadi akan tetapi pandangan matanya kelihatan agak samar Mengawasi muka Siapet Hang yang dilihatnya bercampur antara muka suaminya dan muka Kwee Sul Yang yang dia benci Tetapi yang telah mencuri hatinya Sekali lagi dia membiarkan waktu tubuhnya direbahkan di atas ranjang Dan dia masih membiarkan waktu tangan Chiang Kun Siapet Hang membelai rambutnya yang masih tetap indah Sampai sekali lagi Chiang Kun Siapet Hang membelai bagian belakang daun telinga Giyok Moai, alangkah cantiknya kau, kata Siapet Hang membisik lembut Sementara sebelah tangannya pindah meraba ke belakang dada Dalam keadaan terpengaruh kena obat perangsang Tubuh Liu Giyok Ing menggeliat bagaikan bergelinjang saat menikmati rabaan tangan Chiang Kun Siapet Hang Dibiarkannya waktu Siapet Hang mencium pipinya Dengan hangat dia ikut mencium waktu bibir Siapet Hang Menutup mulutnya, bahkan sepasang tangannya ikut merangkul tubuh Siapet Hang Siang Kong, oh Siang Kong Bagaikan merintih Liu Giyok Ing bersuara Tenggelam di dalam alam bercinta dengan suaminya Akan tetapi, selagi tangan-tangan Chiang Kun Siapet Hang hendak melepaskan pakaiannya Secara mendadak Liu Giyok Ing teringat bahwa suaminya sudah marhum Kemudian waktu sepasang matanya terbentang membuka Maka dia menjadi sangat terkejut mendapati dirinya berada di dalam rangkulan Chiang Kun Siapet Hang Bagaikan tersentak dia bergerak mendorong tubuh Siapet Hang Sehingga Chiang Kun Siapet Hang yang tidak siaga menjadi terpental jatuh dari tempat ranjang Giyok Moai, Chiang Kun Siapet Hang bersuara gemetar Selagi dia berusaha hendak bangun berdiri Sementara Ie Hiap Liu Giyok Ing juga sudah terduduk di atas ranjang Merah sepasang matanya mengawasi Chiang Kun Siapet Hang Menyimpan rasa dendam dan marah Di samping dia merasa malu Giyok Moai, maafkan aku, akan tetapi aku sangat menyintai kau Chiang Kun Siapet Hang memberanikan bicara Selagi lambat-lambat dia mendekati Cinta tanda tanya ulang Liu Giyok Ing menunduk Sebab diam-diam dia sedang berusaha mengatasi diri dari rasa terangsang Akibat pengaruh obat lian hoan lo hapsi Ye, bukankah Chiang Kun sudah mempunyai istri tanda tanya Sejenak Chiang Kun Siapet Hang terdiam Berdiri mengawasi Ie Hiap Liu Giyok Ing Dalam hati dia merasa cemas Takut kalau Ie Hiap Liu Giyok Ing akan marah Dan menyerang dia secara mendadak Akan tetapi waktu Dilihatnya Ie Hiap Liu Giyok Ing masih menunduk Maka dia berkata Giyok Moai, kalau kau tidak bersedia di madu Aku bersedia menceraikan istriku Li Hiap Liu Giyok Ing mengangkat mukanya Mengawasi Chiang Kun Siapet Hang yang masih berdiri Dam di hadapannya Chiang Kun, begitu cepat kau memutuskan Hendak menceraikan istrimu Selekas kau merasa jatuh cinta dengan lain perempuan Kata Li Hiap Liu Giyok Ing yang harus mengatasi rasa marah Sebab masih teringat olehnya akan kebaikan budi Chiang Kun Siapet Hang Yang telah bersedia menampung dia merasa Sebab tangkera Tetapi Giyok Moai, aku Li Hiap Liu Giyok Ing memutus perkataan Siapet Hang memakai gerak sebelah tangannya Lalu ganti dia yang berkata lagi Si Chiang Kun, sebaiknya kau tinggalkan aku Aku ingin berada seorang diri Tanda petik Si Chiang Kun Siapet Hang meninggalkan kamar Liu Giyok Ing Dia merasa sangat kecewa akan tetapi dia tidak berputus asa Akan dia usahakan Caroline buat dia memperoleh janda muda yang merangsang itu Keadaan Cheng Haul Ali Hiap Liu Giyok Ing Masih dalam pengaruh obat perangsang Lian Hoan Lohap Si Ye Waktu Chiang Kun Siapet Hang sudah meninggalkan dia seorang diri di kamarnya Secara mendadak Liu Giyok Ing kemudian teringat lagi dengan Kue E Su Liang yang waktu itu sudah ditangkap dan ditahan Terbayang lagi oleh Li Hiap Liu Giyok Ing Betapa mesra waktu dahulu mereka berdua melakukan petualangan di kalangan rimba persilatan Bagaikan dalam keadaan tidak sadar Liu Giyok Ing meninggalkan kamarnya menuju ke ruang penjara yang letaknya di bagian belakang dari gedung tempat kediaman Chiang Kun Siapet Hang Para penjaga yang bertugas menjaga penjara itu dengan ketat Semuanya sudah kenal dengan Li Hiap Liu Giyok Ing Sehingga membiarkan waktu Li Hiap Liu Giyok Ing memasuki ruangan penjara Dan melihat Kue E Su Liang yang waktu itu sedang duduk di lantai Bersandar pada dinding batu dengan sepasang kaki dan tangan terbelanggu memakai rantai besi Sementara pakaiannya banyak yang robek bahkan penuh berlumuran darah Bekas kena siksa selagi tadi dia melakukan perlawanan waktu ditangkap Keadaan Kue E Su Liang tidak dalam pingsan Akan tetapi dia kelihatan lemah tidak bertenaga Tidak ada suara keluhan maupun rintihan yang dia perdengarkan Bahkan sepasang sinar matanya merah menyala menyimpan rasa dendam dan marah Dan sepasang metu itu cepat berubah menjadi sayu selekas Dilihatnya kehadiran Li Hiap Liu Giyok Ing yang berdiri di angdi luar pintu kamar tahanan Sementara itu Li Hiap Liu Giyok Ing memerintahkan petugas penjara Membiarkan dia berada seorang diri di tempat itu Dan sepasang sinar matanya ikut berubah sayu Waktu dia mengawasi Kue E Su Liang Liang Ko, Liu Giyok Ing bersuara lembut perlahan Dan menunduk tak kuasa menatap sepasang metu Kue E Su Liang Sejenak Kue E Su Liang terdiam mengawasi seng adik yang binal itu Yang tidak meneruskan bicara Akan tetapi secara mendadak berulang lagi penyakit lama yang Menjadi kebiasaan Kue E Su Liang Kalau dia sedang marah-marah terhadap seng adik yang binal itu Sudah puas kau melihat keadaan aku? Terdengar menyakitkan telinga waktu Kue E Su Liang mengucap kata-kata itu Sehingga lembut leh suwaktu Liu Giyok Ing mengangkat muka Mengawasi laki-laki yang sudah mencuri hatinya Dan yang selama 10 tahun lebih tidak pernah dia lihat Ada sedikit air metu yang dia keluarkan Namun dia berusaha mengatasi diri dan berkata Liang Ko, kau kelihatan gemuk Persetan Aku datang bukan untuk maksud itu Tetap terdengar menyakitkan telinga waktu Kue E Su Liang mengucap kata-kata itu Berhasil membuat Liu Giyok Ing menunduk lagi Sampai sesaat kemudian baru dia berkata Aku tahu Kau datang hendak menangkap aku Titik kau kejam, Liang Ko Bergerak tubuh Kue E Su Liang dari tempat dia duduk Bagaikan dia ingin mendekati tempat Liu Giyok Ing yang berdiri di bagian luar dari pintu kamar tahanan Akan tetapi mukanya meringis menahan rasa sakit dan dia berkata kepada Liu Giyok Ing Kejam? Tidak muai, aku datang bukan untuk menangkap kau, aku, AKH Tersenta dan terkejut Liu Giyok Ing waktu dia mendengar suara Kue E Su Liang yang mengeluh menahan rasa sakit Dia mengawasi di saat Kue E Su Liang sedang menekan bagian dada memakai sebelah tangannya Lalu bagaikan tanpa sadar, pedang Kutai Kiam membabat putus kunci pintu kamar tahanan itu Dan dia menerobos masuk Liang Ko, kau Tanda petik Tak kuasa Liu Giyok Ing meneruskan perkataannya Sudah berulang lagi seperti dulu air matanya cepat keluar kalau melihat Kue E Su Liang menderita sakit Aku tidak apa-apa, Giyok Muai Kue E Su Liang berkata lembut perlahan-lahan Selagi dia melihat Liu Giyok Ing mengalirkan air mati seperti dulu Dan dia cepat-cepat menyambung bicara Aku datang untuk memberitahukan kau Bahwa kau kena tipu musliat Kim Lun Ho Atong yang dibantu oleh Chiang Kun Sye Pek Hang Mereka, akahat anda seru sekali lagi Kue E Su Liang menunda perkataannya Bagian dadanya terasa sesak, bekas kena siksa dan terlalu memikirkan keadaan seng adik yang binal Di pihak Liyah Yap Liu Giyok Ing Dia kaget waktu mendengar perkataan Kue E Su Liang Tetapi dia sangat cemas ketika melihat keadaan Kue E Su Liang Liang Ko, kau Cuma itu yang Liyah Yap Liu Giyok Ing ucapkan Tetapi pedang Kutai Kiam yang tajam sekali lagi bekerja Memutuskan belenggu yang mengikat kaki dan tangan Kue E Su Liang Bertepatan pada saat itu Chiang Kun Sye Pek Hang menerobos masuk dengan dikawal oleh dua saudara Makong dan Makiyang Serta sepasukan tentara Giyok Mu Ai Apa yang kau lakukan di sini? Tanda tanya-tanya Chiang Kun Sye Pek Hang Tetapi dia menjadi sangat terkejut Waktu dilihatnya belenggu yang mengikat Kue E Su Liang sudah lepas berantakan Liyah Yap Lu Giyok Ing bangun berdiri Sehabis tadi memeriksa keadaan Kue E Su Liang Tetapi secara mendadak dia merasakan tubuhnya bergetar Dan sepasang Lututnya bagaikan tak bertenaga Tidak disadarinya bahwa dia minum obat perangsang yang melampaui batas Dan dia telah berusaha mengatasi diri menahan rangsang Sehingga dia bagaikan kehabisan tenaga Sementara itu Kue E Su Liang jadi terkejut waktu melihat keadaan Liyu Giyok Ing Di samping dia terkejut waktu melihat kedatangan Chiang Kun Sye Pek Hang Penaganya segera pulih selekas dia menyadari bahwa dia perlu melindungi Seng Adik Yang Binal Dengan perdengarkan suara gerengan bagaikan seekor harimau yang terluka Tubuh Kue E Su Liang bergerak menyambar pedangnya yang tergeletak di atas lantai Dan secepat itu juga dia membabat lengan Sye Pek Hang Di saat Chiang Kun itu hendak meraih tubuh Liyu Giyok Ing yang sedang terhuyung hendak jatuh Giyok Moai, kau kenapa tanda tanya-tanya Kue E Su Liang Selekas dia berhasil meraih tubuh Liyu Giyok LNG Sementara Chiang Kun Sye Pek Hang berkelit mundur dari serangan pedang Membatalkan niatnya yang hendak meraih tubuh Liyu Giyok Ing Sementara itu Liyu Giyok Ing bagaikan kehilangan tenaganya Sehingga dia lemas bergantung dalam rangkulan Kue E Su Liang Dan Kue E Su Liang bergerak tangkas memanggul tubuh Seng Adik Yang Binal itu Di saat dia mendengar teriak suara Sye Pek Hang Tangkap dan bunuh mereka tanda seru teriak Chiang Kun Sye Pek Hang dalam marahnya Dan dia bahkan mendahului menyerang dengan suatu tikaman memakai pedangnya Bergerak dengan jurus ular belang melepas bisa Boim Kiam Hiap Kue E Su Liang sudah siap dengan sebelah tangan memegang pedang Dan juga yang sebelah tangan lagi dia gunakan buat memegang Liyu Giyok Ing yang dia gendong di bagian punggungnya Dengan suatu sampokan Kue E Su Liang bergerak ingin membabat pedang Sye Pek Hang yang sedang menikam Akan tetapi waktu Sye Pek Hang batal meneruskan penyerangannya Maka pedang Kue E Su Liang bergerak terus mencari sasaran terhadap Makong yang sudah ikut mendekati Gerak pedang Kue E Su Liang memakai jurus emin keanjit atau awan gelap menutupi rembulan Menyapu bagian muka Makong Sehingga Makong ikut-ikut membatalkan diri menyerang Kue E Su Liang Dan pedang itu berputar terus mencari sasaran pada Makong yang juga ikut menyerang dengan sebuah tikaman Dan Makong tidak sempat menghindar dari benturan sebuah senjata Sehingga goloknya terlempar lepas dari pegangannya Untung bagi Makong bahwa Kue E Su Liang tidak sempat mengulang melakukan penyerangan Sebab Kue E Su Liang sudah langsung diketung oleh sejumlah tentara Sehingga Kue E Su Liang harus mengamuk di dalam ruangan kamar tahanan yang tidak luas Giyok Muai, bisik Kue E Su Liang yang merisaukan keadaan Liu Giyok Ing Yang belum dia ketahui entah apa yang menyebabkan Sehingga Seng Adik Yang Binal itu mendadak kelihatan lemah tidak bertenaga Liang Ke, Liu Giyok Ing ikut bersuara lemah Menandakan dia masih memiliki kesadaran Sehingga cukup menggirangkan bagi Kue E Su Liang Giyok Muai, berpeganglah yang ngerat Kue E Su Liang berkata lagi Siap hendak menerobos kepungan pihak musuh Liang Ke, kau saja yang lari Biarkan aku di sini Tetap lemah terdengar suara Liu Giyok Ing Tidak Giyok Muai, aku akan melindungi kau dan aku perlu memberikan penjelasan kepada kau Tanpa menunggu Liu Giyok Ing bersuara lagi Maka Kue E Su Liang mulai mengamuk Berusaha menerobos dari dalam kamar tahanan yang tidak luas Dan berhasil dia melakukannya Namun pihak tentara tetap mengepung Meskipun sambil mereka bergerak mundur Sedangkan Siap Heng Tak hentinya berteriak Memerintahkan pihak tentara jangan melepas tahanan mereka Dan memaksa makong berdua mak yang ikut melakukan pengepungan Liang Ke, penjelasan apa yang hendak kau berikan kepada Tanda tanya-tanya Liu Giyok Ing dekat telinga Kue E Su Liang Lembut lemah suaranya akan tetapi bagi Kue E Su Liang Dapat mengalahkan pekik suara makong dan mak yang Yang memerintahkan pihak tentara tambah rapat melakukan pengepungan Kau kena tipu mereka, Giyok Mu Ai Pangeran Kim Lun yang menjadi dalang perbuatan pembunuhan yang terjadi di Kota Raja Juga di dalam Istana Kerajaan Dan pedang Kue E Su Liang berhasil membabat putus tiga tombak tentara yang sedang menyerang Mengapa kau berkata begitu? Bukankah pangeran Gin Lun yang menjadi dalang dari perbuatan itu tanya Liu? Giyok Ing yang merasa heran namun tetap terdengar lemah suaranya Tidak Giyok Mu Ai Bukan pangeran Gin Lun, akan tetapi justru perbuatan pangeran Kim Lun yang dibantu oleh Cian Kun Sia Pek Yang berhasil pedang Kue E Su Liang membabat putus sebelah daun telinga makong Membikin makong berteriak kesakitan, dan tempatnya diganti oleh adiknya, Mak Yang Sejenak Liu Giyok Ing terdiam tidak bersuara, agaknya dia sedang memikirkan perkataan Kue E Su Liang Selagi Kue E Su Liang mengamuk dan mengerahkan jurus Siu Hie Liang Po atau ikan palas menerjang gelombang Berhasil membuat pihak pengepung bergerak mundur lagi, sampai mereka berada di suatu ruangan yang cukup besar dan luas Akan tetapi, pihak pengepung ternyata semakin bertambah banyak, sebab datangnya bantuan dari Istana Pangeran Kim Lun berada Sejumlah tentara yang dipimpin oleh dua orang perwira muda, dibantu dengan Kue E Su Liang berdua Kue E Su Liang Yang mereka serang secara berbareng, mengerahkan ilmu Siam Se Chiang Hoat yang khas dari golongan Siam Se sebelah utara Masing-masing bergerak dari sebelah kiri dan kanan Kue E Su Liang Akan tetapi dengan pergunakan kelincahan gerak tubuhnya, si pendekar tanpa bayangan Kue E Su Liang secara mendadak Bagaikan menghilang dari hadapan dua bersaudara Kue E Su Liang dan Kue E Su Liang Dan golok Kue E Su Liang bahkan membenam di tubuh seorang tentara, tanpa Kue E Su Liang Tanpa Kue E Su Liang dapat membatalkan gerak serangannya Berteriak Kue E Su Liang marah-marah, dan mengejar Kue E Su Liang yang waktu itu sedang dihadang dan diserang oleh dua orang perwira muda dari Istana Kim Lun Ho Atong Namun sekali lagi Kue E Su Liang perlihatkan kelincahan tubuhnya, menghindar dari serangan Cho Akeng beserta kedua orang perwira muda itu dari Istana Kim Lun Ho Atong Bahkan berhasil dia menendang Makong yang ikut-ikut ingin membokong Pekik teriak suara Makong yang kesakitan, berhasil mengalahkan Pekik teriak Cho Akeng yang tadi marah-marah Sementara Kue E Su Liang harus menghadapi Chiang Kun Siapak Hang yang ikut turun tangan Sebab merasa malu dengan Cho Akeng berdua Cho Abeng yang datang dari Istana Pangeran Kim Lun Liang ke Kau lepaskan aku, biar aku bantu kau dan kita ganyang mereka Sempat Liu Giok Ing bicara karena melihat Kue E Su Liang repot bertempur seorang diri, bahkan sambil menggendong dia Tetapi Giok Muai, keadaan kau? Tidak apa-apa, Liang Ku Aku cuma, tak mau Liu Giok Ing meneruskan perkataannya, padahal dia sudah menyadari Bahwa keadaannya yang lemah dan merasa diri terangsang, pasti pengaruh obat perangsang yang dia kena minum tanpa dia mengetahui Pasti perbuatan Chiang Kun Siapak Hang terasa tergetar jiwa Kue E Su Liang waktu dia mendengar perkataan Seng Adik Yang Binal Teringat lagi dan terbayang lagi di adegan kejadian tempo dulu, di saat mereka sama-sama menghadapi kepungan musuh Dua pedang mereka dapat bersatu padu, menghalau musuh bagaikan tiada lawan yang berani merintangi mereka Akan tetapi, dalam keadaan lemah seperti sekarang, mungkinkah Liu Giok Ing dapat melakukannya? Liang Ku, kau lepaskan aku sekali lagi Liu Giok Ing Mengulangi permintaannya Baik kau berhati-hatilah Perkuat pertahanan tetapi biarkan aku yang melakukan penyerangan Kue E Su Liang memesan selagi dia mengendorkan pegangannya, membiarkan tubuh Liu Giok Ing merosot turun Cukup gesit dan tangkas waktu liahyap Liu Giok Ing mencabut pedang Kutai Kiam dari dalam sarungnya Untuk sesaat dia bagaikan lupa dengan keadaannya yang masih lemah Semangat tempurnya bangkit dan berhasil mengalahkan getaran rasa terangsang akibat pengaruh obat lian hoan lo hapsi Sengaja Liu Giok Ing perdengarkan pekik teriaknya yang nyaring memekak telinga Setelah itu pedang Kutai Kiam mulai bergerak mencari sasaran Bukan untuk bertahan seperti yang dipesankan oleh Kue E Su Liang Seperti 10 tahun yang lalu, Seng Adi kembali menjadi binal, memaksa Kue E Su Liang harus mengimbangi Sehingga dalam saat berikutnya, bergerak bersatu padu sepasang pedang mereka bagaikan sejiwa dan sehati Sebab mereka sedang mengerahkan ilmu siang kiam hiap kek atau sepasang pedang dari dua orang pendekar Segera terdengar berbagai suara pekik teriak kesakitan Sebab banyaknya tubuh tentara negeri yang bergelimpangan terluka maupun binasa Bahkan sebelah tangan kiri Cho A Keng ikut putus Pihak pengepung mulai bercerai-berai Mereka memisah diri dan lari menyingkir kalau melihat Kue E Su Liang berdua Liu Giok Ing mendekati mereka Dan mereka maju lagi kalau melihat pasangan yang gagah perkasa itu sedang mengejarkan rekan mereka Cho A Keng tewas waktu dia terlibat dalam suatu pertarungan singkat melawan pasangan yang gagah itu Sedangkan Cho A Beng tidak berdaya memberikan bantuan Sebab dilihatnya makong berdua maki yang sudah mendahului lari terbirik-birik Bahkan Chiang Kun Si E Pek Hang ikut lari memasuki gedungnya Cheng Ha We Alia Hiap Liu Giok Ing mengejar Si E Pek Hang yang hendak dia bunuh Sehingga Kue E Su Liang terpaksa harus mengikuti seng adik yang binal itu Namun berulang kali dia harus menangkis dan menghindar dari serangan anak panah Sebab barisan tentara telah mengerahkan pasukan panah Selekas mereka lihat pasangan yang gagah perkasa itu sedang mengejar Chiang Kun Si E Pek Hang Sebatang anak panah berhasil membenam di bagian paha Liyah Hiap Liu Giok Ing Selagi dia terus memusatkan perhatiannya kepada Chiang Kun Si E Pek Hang yang telah melarikan diri Terpaksa Liyah Hiap Liu Giok Ing menunde pengejarannya terhadap Chiang Kun Si E Pek Hang Setengah bersandar pada dinding tembok Dia berusaha mencabut anak panah yang membenam di bagian pahanya Dan bertepatan pada saat itu Chi E Su Liang datang mendekati Chiok Mo Ai, kau terkena anak panah Chi E Su Liang bertanya cemas Dan selekas itu juga dia merobek baju yang dipakainya Buat dia gunakan untuk membalut luka di bagian paha seng adik yang binal Yang bekas kena anak panah Akan tetapi tepat selagi Chi E Su Liang berlutut di hadapan Liu Giok Ing Maka sebatang anak panah meluncur dan membenam di bagian punggungnya Tanpa dia sempat menghindar atau menangkis Chiang Hawe Aliyah Hiap Liu Giok Ing berteriak marah ketika diketahuinya Kue E Su Liang ikut terkena anak panah Segera dia mengambil segenggam senjata rahasia berbentuk bunga cinta Lalu dengan gerak tian Iesan Hwa atau air hujan menyebar bagaikan bunga Sehingga bunga-bunga cinta itu bertebaran bagaikan air hujan yang tak mungkin dihindari Mencari sasaran terhadap pasukan panah yang segera bergelimpangan Bagaikan orang yang lupa diri Chiang Hawe Aliyah Hiap Liu Giok Ing kemudian meneruskan pengejarannya terhadap Chiang Kun Sia Pek Hang Yang hendak dia bunuh mati Dan dia bagaikan lupa dengan Kue E Su Liang di bagian punggungnya masih membenam sebatang anak panah Sedangkan Kue E Su Liang juga ikut melakukan pengejaran Merasa cemas terhadap Seng Adik Yang Binal sehingga dia membiarkan bagian punggungnya yang masih membenam sebatang anak panah Jelas bahwa anak panah itu mengandung bisa racun Sebab sempat Kue E Su Liang merasakan punggungnya nyeri bercampur gatal Dengan mengerahkan tenaga dalamnya Dia berusaha menahan rasa sakit dan terus mengikuti Liyah Hiap Liu Giok Ing yang masih mengejar Chiang Kun Sia Pek Hang Beberapa orang tentara pengawal Chiang Kun Sia Pek Hang berusaha merintang Akan tetapi Liyah Hiap Liu Giok Ing yang sedang lupa diri Mengganyang mereka sehingga berulang kali dia harus menyebar maut Betapapun halnya, Liyah Hiap Liu Giok Ing masih dalam keadaan lemah sebagai akibat dari pengaruh obat perangsang Liyan Hoan Lahap Sia Ditambah dia terkena sebatang anak panah yang mengandung bisa racun di bagian betisnya Langkah kakinya agak pincang dan tenaganya semakin berkurang sewaktu dia hendak melakukan penyerangan terhadap Chiang Kun Sia Pek Hang Setelah dia mengganyang habis barisan pengawal yang merintang tadi Di pihak Wee Su Liang, laki-laki ini juga merasa bagaikan kehabisan tenaga Akibat tadi dia kena siksa, setelah itu dia pun terkena sebatang anak panah yang mengandung bisa racun Ingin dia berusaha mencegah niat Liyah Hiap Liu Giok Ing yang hendak meneruskan melakukan pengejaran terhadap Chiang Kun Sia Pek Hang Namun saat itu tidak sempat dia bersuara, sebab sudah didahului oleh suara tawa seseorang Tawa yang terdengar begitu menyeramkan, sehingga sejenak dia berdiri terdiam, juga Liyah Hiap Liu Giok Ing ikut dan mendengarkan Itulah suara tawakim Wan Tau Tusi pendeta gadungan yang pada waktu itu ditemani Tuan Losin Khoai Kong Teg Liang yang membekal senjata berupa tongkat sakti Liu Giok Ing Dalam paibu aku tidak berhasil mengalahkan kau, akan tetapi sekarang kau boleh rasakan tongkat ku tanda seru Tuan Losin Khoai Kong Teg Liang memaki dan mendahului menyerang Liyah Hiap Liu Giok Ing Menyerang memakai tongkat sakti dan memukul dengan gaya Taisan Apteng atau Gunung Taisan Menindih Ceng Hawe Aliyah Hiap Liu Giok Ing menyadari bahwa si tongkat sakti Kong Teg Liang memiliki tenaga yang besar, sehingga tidak mau dia menangkis memakai pedang, menghindar dari adu tenaga selagi keadaannya terasa lemah Di samping dia meragukan bahwa pedang Kutai Kiam akan mampu membabat putus tongkat sakti Kong Teg Liang yang terkenal sakti Dengan kelincahan tubuhnya, dia berusaha mengimbangi si tongkat sakti Kong Teg Liang, bergerak memakai jurus Kim Eng Liu Hiya atau burung kenari bermain di pohon yang liu Di pihak si tongkat sakti Kong Teg Liang segera dia perlihatkan kemahirannya memakai ilmu Tian Losin Khoai Hoat Ilmu tongkat sakti dari langit yang terdiri dari enam perubahan, dan tiap pecahan terdiri dari delapan jurus, sehingga jumlah semuanya menjadi 48 jurus ilmu pukulan tongkat sakti yang sudah terkenal keampuhannya di kalangan rimba persilatan Sementara itu tidak ada kesempatan buat Kwe E Sul yang membantu Seng Adik Yang Binal, sebab dia segera dihadang Oleh Kim Wan Tau Tu, tanpa si pendeta gadungan ini kelihatan membekal senjata, akan tetapi sempat dia memaki Titik 2. Boim Kiam Hiap Kwe E Sul Yang, ketahuilah olahmu bahwa 10 tahun yang lalu, adikku Kim Chin Jie pernah kau kalahkan setelah kau berdua Liu Giok Ing mengepung Sebenarnya ingin aku melawan kalian berdua selagi hari ini sempat bertemu, akan tetapi temanku Teg Liang mempunyai dendam terhadap Liu Giok Ing, sehingga perempuan itu menjadi bagian dia, dan aku kebagian kau Si pendeta gadungan Kim Wan Tau Tu menyudahi perkataannya dan melakukan penyerangan terhadap Kwe E Sul Yang, bergerak memakai jurus sinciu pahawa atau tangan sakti menggempur macan Dia memukul memakai sepasang kepalan tangannya yang kelihatan besar, akan tetapi lengan bajunya yang lebar berkibaran, juga memiliki tenaga pukulan yang sangat luar biasa sekali Menghadapi lawan yang tidak menggunakan senjata tajam, maka Kwe E Sul Yang juga tidak pergunakan pedangnya Dengan geraknya yang masih cukup lincah dan gesit, dia menghindar, sementara tangan kirinya yang masih memegang pedang yang berada di dalam sarungnya Dia bergerak balas memukul menggunakan tipu Jai Hue E Sia Onian atau angkat ebor membakar langit Berkat gerak yang gesit dan tangkas dari Kwe E Sul Yang itu, maka Kim Wan Tau Tu perdengarkan geram suara marah Namun dengan tabah hendak dia pukul lengan Kwe E Sul Yang yang sedang memukul dia Tapi Kwe E Sul Yang buru-buru menghindar tidak menghendaki mengadu tenaga, sebab Kwe E Sul Yang menyadari kelemahannya Sebaliknya dengan jurus Ye Ulyong Tem Jau atau naga perlihatkan cakar, ganti telapak tangan kanan Kwe E Sul Yang yang bergerak menghajar dada Kim Wan Tau Tu Bagus Kim Wan Tau Tu bersuara memuji, dan tubuhnya yang tinggi besar, ternyata dapat bergerak lincah dan gesit Lompat mundur tiga langkah ke belakang, sehingga serangan Kwe E Sul Yang tidak berhasil mencapai sasaran Boim Kiam Hiap Kwe E Sul Yang merasa penasaran karena serangannya tidak mencapai hasil Kalau dia bergerak maju dan mengulang melakukan penyerangan, bergerak memakai jurus Tulia Chang Beng Goat atau membuka jendela mengawasi rembulan Sepasang tangannya bergerak saling menyusul melakukan serangan-serangan maut, namun selalu dia menghindar kalau dilihatnya pihak lawan hendak menangkis Sebab dia tetap menyadari kelemahannya yang tidak memungkinkan buat dia mengadu tenaga Untuk sesaat kelihatan Kim Wan Tau Tu bagaikan terdesak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari lawannya Dia bergerak menggunakan ilmu tekseng ciu atau tangan memetik bintang, sebab berulang kali dia kepingin meraih tangan lawannya yang hendak dia bentur dengan tenaganya yang dasyat Atau hendak dia pegang atau patahkan, tetapi kelincahan atau ketangkasan lawan yang sudah luka itu, ternyata tidak mudah buat Kim Wan Tau Tu melaksanakan niatnya Di pihak Cheng Hawe alia hiap liu giok ing, ternyata dia pun menghadapi kesukaran di dalam menghadapi lawan kuat yang berupa Toan Losin Kuai Kong Teks yang Bagian pahanya yang bekas kena anak panah, mengakibatkan berkurang kelincahan tubuhnya, bahkan masih terasa nyeri dan gatal-gatal yang mengganggu perhatiannya Di samping dia pun memikirkan keadaan Kwee Suliang yang dia ketahui di bagian punggungnya masih membenam sebatang anak panah Lebih dari sepuluh tahun lamanya dia mengharapkan dapat bertemu lagi dengan laki-laki yang telah mencuri hatinya itu Akan tetapi, ketika baru sekejap mereka bertemu dan baru sekejap mereka sempat bicara berdua, keadaan mereka sekarang diancam oleh bahaya maut Terasa begitu pedih hatinya, sehingga perhatiannya terhadap lawannya jadi semakin terganggu Berulang kali kelihatannya lia hiap liu giok ing bagaikan terdesak, menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari si tongkat sakti Kong Teks liang Yang masih memainkan jurus Tian Losin Kuai Hoat Pedang ku taiki yang bagaikan tidak berdaya dan tidak mampu lagi memapas buntung tongkatnya Kong Teks liang Yang ternyata kelihatan benar-benar ampuh, dan pedang ku taiki yang bahkan terlempar hampir lepas dari pegangan lia hiap liu giok ing Waktu sekali terjadi suatu benturan yang cukup keras yang tidak dapat dihindarkan oleh lia hiap liu giok ing Buat lia hiap liu giok ing buat mendekati tempat kue e su liang yang sedang menghadapi kim wan tau toh Sehingga tidak memungkinkan buat mereka berdua menggunakan ilmu silat pedang siang kiam hiap kek Sebab kedua lawan mereka seolah olah sudah mengetahui dan sengaja mencegah buat liu giok ing saling berdekatan dengan boim kiam hiap kue e su liang Sementara itu pasukan tentara yang tadi mengepung, masih tetap berdiri siaga bagaikan siap hendak menangkap liu giok ing atau kue e su liang Sekiranya mereka bermaksud melarikan diri, sedangkan chiang kun si e pek hang juga kelihatan sibuk mengatur sisa anak buahnya Namun tak ada niatnya buat ikut mengepung liu giok ing yang sedang ditempu oleh toan lo sin ko ai kong tek liang Ataupun mengepung kue e su liang yang sedang berhadapan melawan kim wan tau toh Di dalam hati dia Masih mengharapkan supaya liu giok ing jangan sampai tewas di tangan kim wan tau toh Sebab dia masih menyimpan rasa penasaran, ingin memiliki janda muda yang merangsang akan tetapi yang galak seperti macan betina Chiang kun si e pek hang kelihatan cemas ketika diketahuinya keadaan liu giok ing dalam bahaya Dan dia tidak mampu bersuara untuk mencegah supaya toan lo sin ko ai kong tek liang jangan membunuh liu giok ing Sebab dia mengetahui bahwa si tongkat sakti merupakan tamu kim lun ho atong yang dihormati Di samping itu dia pun tidak berani memasuki gelanggang pertempuran buat memberikan bantuan bagi liu giok ing Sebab perbuatan seperti itu sudah merupakan perbuatan yang menentang kim lun ho atong Dalam keadaan bingung dan cemas itu, Chiang kun si e pek hang mendadak melihat liu giok ing kena ditendang oleh toan lo sin ko ai kong tek liang Hampir dia menjerit ketika dilihatnya tubuh liu giok ing terpental, dan dia menjadi lebih terkejut ketika liu giok ing jatuh terguling mendekati dia Hilang lenyap niat dan maksudnya yang hendak menangkap liu giok ing, saat itu dia bahkan ingin memberikan suatu pertolongan Akan tetapi, secara mendadak tubuh liu giok ing mencelak bangun seperti ikan gabus meletik, langsung memberikan sebuah tikaman maut memakai pedang ku tai kiam Selagi menghadapi lawannya yang berupa tongkat sakti kong tek liang, agaknya liu giok ing sempat melihat kehadirannya Chiang kun si e pek hang Dendamnya meluap sehingga dia bagaikan membiarkan waktu pantatnya kena ditendang oleh kong tek liang, sebab dengan menggunakan tenaga tendangan dari lawan itu Sempat liu giok ing mendekati Chiang kun si e pek hang yang lalu hendak dia tikam Dalam kagetnya, untung Chiang kun si e pek hang dapat bergerak cepat Tubuhnya melesat melewati kepala sepasukan tentara yang berada di bagian belakangnya, dan dia terus kabur ke ruangan dalam dirumahnya yang besar dan luas itu, sebab dia sedang memikirkan suatu rencana lain Lie hiap liu giok ing merasa sangat penasaran, dengan gerak yang cucuan in atau burung walet menembus angkasa, dia melesat menyusul ke arah Chiang kun si e pek hang lompat melarikan diri Akan tetapi oleh karena tubuhnya yang sudah lemah dan bagian pahanya yang terluka bekas kena anak panah, maka dia melayang sangat rendah di bagian atas kepala sepasukan tentara yang sedang siaga Sehingga bagian celananya kena ujung tombak dari beberapa orang tentara, sehingga celananya itu menjadi koyak di beberapa bagian akan tetapi untung tidak sampai melukai dia Boim kiam hiap kue e su liang sempat melihat gerak dan perbuatan lie hiap liu giok ing, sehingga dalam kagetnya dia pun ikut meninggalkan kim wan tau tu Lompat melesat menyusul seng adik yang binal, yang waktu itu sedang mengejar chiang kun si e pek hang Dengan memakai gerak pek wan hoan sin atau monyet putih jungkir balik, dengan cepat boim kiam hiap kue e su liang berhasil mendekati seng adik yang binal, di saat lie hiap liu giok ing juga sudah berhasil mendekati chiang kun si e pek hang yang berlari-lari sambil berlompatan Akan tetapi di suatu saat lantai tempat lie hiap liu giok ing berdua kue e su liang menginjakan kaki-kaki mereka, secara mendadak bergerak terangkat dan membuka, sehingga tubuh-tubuh mereka tergelincir jatuh ke dalam sebuah liang Oh! Sempat boim kiam hiap kue e su liang meraih lengan kiri liu giok ing di saat tubuh-tubuh mereka tergelincir jatuh ke dalam liang, bahkan sempat laki-laki itu merangkul sehingga tidak sampai terbanting tubuh-tubuh mereka waktu mencapai dasar liang yang sangat dalam Li yang ke, kita kena perangkap, lie hiap liu giok ing bersuara lemah, selagi mereka berdua duduk di dasar liang, sedangkan sepasang matanya seperti hampa mengawasi kebagian atas yang lantainya sudah menutup lagi, sehingga dalam sekejap keadaan dalam dasar liang itu menjadi gelap gulita Kue e su liang kedengaran menarik napas seperti mengeluh, dan secara tiba-tiba lie hiap liu giok ing teringat, bahwa di bagian punggung kue e su liang masih membenam sebatang anak panah, yang juga mengandung bisa racun, seperti sebatang anak panah yang tadi membenam di bagian pahanya, yang masih terasa nyeri bercampur gatal Li yang ke, di bagian punggung mu, masih membenam sebatang anak panah, lie hiap liu giok ing berkata, sambil sepasang tangannya merabah-rabah, ingin berusaha menolong mencabut anak panah itu, dan yang kena dia raba justru adalah bagian paha kue e su liang Sementara itu kue e su liang memang sedang menghadapi kesukaran buat dia sendiri yang mencabut anak panah yang masih membenam di bagian punggungnya, oleh karena itu dia menurut dan memutar tubuhnya yang sedang duduk, selekas diketahuinya lie hiap liu giok ing hendak menolong dia Terasa pedih hati lie hiap liu giok ing waktu sebelah tangannya telah berhasil memegang anak panah, dengan sementara sebelah tangannya yang lain memegang bagian punggung laki-laki yang telah mencuri hatinya, yang sedemikian lamanya dia kenangkan dan rindukan Dia yakin bahwa laki-laki itu menderita sakit selagi anak panah itu dia cabut, dan rasa sakit itu bagaikan ikut dia rasakan sehingga ada sedikit air metu yang dia keluarkan, selagi dia mencabut anak panah itu, lalu secara tiba-tiba dia menempelkan mulutnya di bagian punggung kue e su liang yang terluka menyedot dan mengeluarkan darah yang mengandung bisa racun Kue e su liang merasa terkejut ketika bibir seng adik yang binal itu menempel di bagian punggungnya, akan tetapi dia menyadari bahwa darah yang mengandung bisa racun itu memang harus dikeluarkan, oleh karena itu dia mengerahkan tenaga kesaktiannya menyalurkan darahnya yang sedang disedot oleh mulut seng adik yang binal itu Selagi berusaha menolong mengeluarkan darah yang mengandung bisa racun di bagian punggung kue e su liang, keadaan liya hiap liu giyok ing sebenarnya masih dalam terpengaruh bekas kena obat perangsang lian hoan lo hapsie Jelas dia menjadi terangsang lagi selekasnya menyentuh tubuh laki-laki yang sudah mencuri hatinya itu, sehingga bagaikan tanpa sadar sepasang lengannya merangkui kue e su liang Di waktu bibirnya menempel di bagian punggung kue e su liang yang terluka, darah mengandung bisa racun dan mengulang menyedot selagi tubuhnya rapat menyentuh bagian punggung kue e su liang Lebih dari sepuluh tahun lamanya dia menyimpan rasa rindu, ingin bertemu dan ingin menyentuh lagi laki-laki yang didambakannya itu, sehingga dalam keadaan yang Seperti itu, dia bagaikan melupakan segala galanya, melupakan bahwa keadaan mereka masih berada dalam ancaman bahaya maut sebab mereka masih berada di dalam tahanan pihak musuh Sementara itu kue e su liang juga merasakan bergetar jiwanya, apalagi pada waktu ikut merasakan bagian dada yang lembut dari seng adik yang binal, yang kena menyentuh di bagian punggungnya Terasa agak kacau pikirannya, meskipun waktu itu dia sedang memusatkan kesaktiannya buat mengeluarkan semua sisa darah yang mengandung bisa racun akibat kena anak panah Kemudian diketahuinya oleh kue e su liang bahwa seng adik yang binal itu sudah menghentikan perbuatannya, sudah tidak lagi menyedot darah dari bagian punggungnya Akan tetapi seng adik yang binal itu masih tetap merangkul bahkan terasa kepala seng adik masih menyentuh di bagian punggungnya, sehingga kue e su liang menganggap seng adik itu sedang bersedih hati Secara tiba-tiba kue e su liang teringat bahwa seng adik juga sedang kena keracunan bekas anak panah yang membenam di bagian pahanya Jelas diketahui bahwa liahyap liu giok ing belum mengeluarkan darah yang mengandung bisa racun, yang masih mengeram di dalam tubuhnya, sebab liahyap liu giok ing tak mungkin menghisap luka yang diaderita di bagian pahanya Tidak mungkin untuk dia lakukan sendiri Haruskah kue e su liang yang melakukannya? Menghisap bagian paha yang luka bekas luka anak panah itu? Merah muka kue e su liang tetapi untung tidak mungkin dilihat oleh seng adik yang binal, selagi mereka berada di tempat yang gelap gulita, dan terasa berdebar keras jantung kue e su liang memukul Namun dia memaksa diri dan berkata perlahan, giok muai, kau juga terluka Liahyap liu giok ing tidak segera bersuara memberikan jawaban, meskipun didengarnya pertanyaan kue e su liang Masih dia merangkul bagian punggung dari laki-laki yang telah mencuri hatinya itu, masih dia menikmati rasa hangat bahkan sampai air matanya berlinang keluar, tanpa dia ingat dengan lukanya sendiri Akan tetapi, mendadak dia bagaikan baru tersadar, dan jantungnya ikut kian berdebar, membayangkan kalau sampai kue e su liang yang harus menghisap bagian pahanya yang terluka Liang ke, aku tak apa-apa, akhirnya dia berkata dengan suara perlahan, bahkan terdengar terlalu perlahan oleh kue e su liang Akan tetapi cukup membuat kue e su liang seperti tersentak, dan dia memutar tubuh sehingga dia duduk menghadapi seng adik yang binal, meskipun cuma secara samar nampak berpeta Giok muai, darah yang mengandung bisa racun itu harus dikeluarkan, kata kue e su liang, terdengar gemetar nada suaranya Tetapi aku tidak mungkin melakukannya, sahut Lie hiap liu giok ing, juga gemetar nada suaranya Sejenak kue e su liang terdengar tak bersuara, akan tetapi jantungnya semakin berdebar keras Dia merasa ragu-ragu oleh karena luka yang diderita liu giok ing justru di bagian paha, sehingga melanggar kesopanan bila dia yang harus melakukannya, menghisap bagian paha itu untuk mengeluarkan darah yang mengandung bisa racun Giok muai, akan berbahaya bagi keselamatan kawanda Kata bisa racun itu tidak dikeluarkan Bolahkah aku yang melakukannya Akhirnya kue e su liang berkata, tetap perlahan dan agak gemetar nada suaranya Ganti lie hiap liu giok ing yang terdiam tidak bersuara, mukanya merah merasa malu akan tetapi untungnya tidak terlihat oleh kue e su liang Sebab keadaan di tempat itu yang cukup gelap, kepalanya menunduk sedangkan dadanya semakin terasa berdebar keras, dan kue e su liang yang berkata lagi Giok muai, aku tahu perasaan kau, akan tetapi di dalam hal ini, aku harap memaafkan Kau telah menolong aku, mengeluarkan bisa racun dari luka di bagian punggungku, dari itu perkenankanlah aku lakukan buat menolong kau Koma, liang ke, kau lakukanlah, akhirnya kata liu giok ing, semakin perlahan suaranya dan dia bahkan bagaikan harus menahan napas Kue e su liang menggeser tubuhnya, sebab dia harus agak rebah tengkurup Waktu dia mulai menghisap sebelah paha liu giok ing yang terluka bekas kena anak panah beracun Sementara setasang telapak tangannya agak menekan bagian paha seng adik yang binal itu Terdengar liu giok ing bersuara seperti mengeluh, waktu tengah-tengah kue e su liang mulai menyentuh bagian paha dan dia seperti bergelinjang Waktu merasakan bibir kue e su liang yang hangat mulai menyentuh pahanya Keadaan liu giok ing waktu itu masih di dalam pengaruh obat perangsang lian hoan lo hapsie sehingga dia merasa sangat menderita menahan gejolak napsu birahi Apalagi yang sedang menghisap bagian pahanya yang luka itu adalah laki-laki yang telah mencuri hatinya Sanggup dia menahan rasa sakit pada luka yang diaderita, akan tetapi sukar buat dia mengatasi napsu birahi yang sedang merangsang, sehingga dia menggigit bibirnya keras-keras Sementara sepasang tangannya meraba-raba untuk mencari sesuatu buat dia berpegang, sehingga bagaikan tanpa sadar, akhirnya sebelah tangannya menjamah rambut di kepala kue e su liang yang berada di bagian pahanya Di pihak kue e su liang, laki-laki ini juga merasa seperti terangsang waktu sepasang tangannya mulai menyentuh bagian paha seng adik yang binal, yang sudah cukup lama dia kenal namun baru sekali itu dia berani menyentuh bagian paha liu giok ing Kemudian dia pun merasakan kepalanya bagaikan dibelai oleh seng adik yang binal, sampai kemudian terasa rambutnya seperti dijambak erat-erat, sehingga kue e su liang menganggap seng adik yang binal itu sedang menahan rasa sakit Suara napas liu giok ing kemudian terdengar seperti memburu, sementara bagian pinggulnya ikat bergerak tak menentu, akhirnya dia mengeluh seperti merintih, liang ke, oh liang ke Kue e su liang terpaksa menunda perbuatannya yang sedang menghisap, berusaha mengeluarkan darah yang mengandung bisa racun Dia memerlukan mengawasi mukali u giok ing, namun tak mungkin dia dapat melihat jelas karena keadaan yang gelap Terpikir oleh kue e su liang bahwa seng adik yang binal merasa kesakitan, sehingga dia memerlukan bersuara menghibur Giok mo ai, kuatkan hatimu, sebentar lagi akan selesai